Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang Di komedi lucu Mudah-mudahan kalian semua tidak terganggu Yang merasa terganggu minal hampura Kali ini Mr. Akang Akan memberitahu kalian Asal muasal tentang Buah durian Simak sampai selesai Sahabatku semua Jadi siapa yang tidak Mengenal yang namanya buah durian Semua pasti kenal Bahkan sekarang sudah sangat banyak jenisnya Di Indonesia pun Banyak buah ini bisa kita temukan Ya kan Nah jadi tetapi Sedikit orang Yang mengetahui latar belakang Daripada asal muasal Buah durian ini Kali ini Akang akan menceritakan kepada Kalian semua asal muasal tentang Buah yang sangat terkenal ini Jadi orang terkenal itu Pasti memiliki perjalanan latar belakang Demikian pun buah yang satu ini Jadi kisah kenapa Buah ini sangat terkenal Karena memang dulunya Diawali dengan sebuah cerita Bahwa Ada seorang Permaisuri Yang sangat cantik jelita Memukau mata Yang memandang dia Pasti jatuh cinta Ketapaketuk Ketapaketuk Dan ternyata Ada seorang Baginda Raja Yang juga Mengharapkan kehadiran Sang Permaisuri Untuk menemani dia Dalam kehidupannya Nah sehingga Baginda Raja ini Kemudian datanglah Kepada Sang Permaisuri Putri Raja tersebut Untuk apa? Tentunya untuk Meminangnya Tetapi Biasalah Dalam sebuah kerajaan Sebelum meminang itu Pasti mengutus dulu Mengutus anak buahnya Nah diutuslah Seorang prajurit Menuju rumah Permaisuri Yang cantik jelita Tetapi ternyata Di luar dugaan Sang Permaisuri ini Menyatakan Belum ingin Menemani Sang Baginda Raja Nah Ini Baginda Raja Begitu sangat kecewa Kemudian Dia berpikir Bagaimana caranya Ini Sang Permaisuri Supaya takluk di tanganku Supaya luluh hatinya Dan menjadi milikku Untuk selamanya Nah Akhirnya ini Baginda Raja Singkat kata Singkat cerita Mencari orang pintar Nah kalau bahasa kita sekarang Dukun pelet Ya kalau zaman dulu Kalau sekarang mencari pelet Gampang kita Tinggal pergi doang Ke toko panci Banyak pelet Mau merek apa baik Berangkatlah Ini Sang Raja Bude Raja Ditolak cintanya Ya kan Naman juga zaman Begitu Ternyata dari zaman dulu Bila cinta ditolak Dukun bertindak Sekarang juga masih jalan Nah Pewarisnya dari Baginda Raja dulu Nyari dia Wah Akhirnya Singkat kata Singkat cerita Dibantu dengan seluruh Prajuritnya Ditemukanlah Seorang dukun Pelet yang sangat Oh Kakot lah Kalau bahasa pertama Luar binasa Nah ditemuinlah oleh Baginda Raja Dukun tersebut Nah akhirnya Berceritalah Baginda Raja Bahwa Dia mencintai Seorang putri raja Permaisuri Yang sangat cantik Cerita Kepada Sang pemilih Mantra Pelet tersebut Ya Ini Dukun Balet bilang Yang benar Cantik Cantik pak Ya udah Ini Si Dukun Balet Mengatakan Oke Sekarang begini saja Baginda Raja ini Sangat berulih bawa Malu kalau datang lagi Datang lagi Cukup satu kali Datang Nah Sekarang Saya kasih Sesuatu Yang membuat Nanti Permaisuri Jadi akan jatuh cita Pada Baginda Raja Tetapi ada syaratnya Baginda Raja Apa padupun syaratnya Nah Baginda Raja pertama Cari telur Ya Yang paling bagus Uninya Kedua Cari Susu Murni Ya Mau susu Kambing Susu Apa namanya Sapi Pokoknya Susu Murni Bukan susu Buk Murni Susu yang Asli Maksudnya Yang diperas Dari Sampi Atau Dari Kambing Yang ketiga Cari Di sekitar Wilayah Kerajaan Baginda Raja Cari Bunga Yang paling Wangi Itu saja Setelah itu Bawa ke sini Baik Padukun Ini Baginda Raja Kembali ke kerajaan Kemudian Menyuruh Seluruh Prajuritnya Seluruh Kepercayaannya Untuk mencari Tiga jenis Tadi Ya Maka seluruhnya Bertebaran Ada bunga Apa saja Itu sama Prajurit Dicium Bau teh kotak Wanginya Cuma Segini Wanginya Cuma Segini Akhirnya Singkat Kata Singkat Cerita Ditemukanlah Tiga jenis ini Telur Telur Yang paling B Telur Bunga Yang paling Wangi Bunga Pada zaman Yang paling Wangi Banyak Kemudian Mendapatkan Bunga Yang paling Wangi Mendapatkan Telur Yang paling Besar Itu Dibawalah Kerajaan Ini Raja Berangkat Sama Dukun Pelet Tersebut Nah Dimantra Mantra Itu Sama Dukun Pelet Waduh Pariantang Pariantung Pariantung Yang diterusin Nanti Dipakai Bahaya Setelah Dimantra Mantra Oleh Dukun Tersebut Disuruh Ditanamkan Oleh Dukun Tersebut Tiba Gindar Bawa pulang Jangan lupa Ditanam Di halaman Nanti Akan Tumbuh Sebuah Pohon Waduh Aneh Benar Gabungan Telur Susu Sama Bunga Ditanam Bakalan Tumbuh Pohon Gindar Sudah Bunga Dukun Hanya Satu Lagi Sarat Apabila Permaisuri Mencintai Kamu Dan Kamu Dapatkan Jangan Lupa Undang Apabila Kalian Mau Merit Merit Kata Baginda Raja Oke Bro Nanti Saya Akan Mengundang Secara Khusus Bapak Dukun Oke Baik Pulanglah Di Baginda Raja Kemudian Dia Menanamkan Oleh Oleh Dari Sang Dukun Tersebut Di Halaman Taman Istananya Nah Setelah Ditanam Singkat Kata Singkat Cerita Tumbuh Sebuah Pohon Yang Sangat Mantap Rindang Lepat Buah Bulat Semua Buahnya Bulat Budek Seperti layaknya Budian Tapi Tidak Berduri Saat itu Hanya Bulat Saja Bulat Putih Dan Buah Itu Adalah Buah Yang Baru Pertama Tumbuh Di Kerajaan Disebutnya Buah Ajaib Ya Buah Kecantikan Disebutnya Ede Maka Karena Sudah Terdengar Ada Buah Kecantikan Di Istana Baginda Raja Akhirnya Sang Permaisu Putri Raja Yang Cantik Jelita Tadi Mendengar Ada Buah Kecantikan Di Mana Hasil Penemuan Tanaman Dari Baginda Raja Akhirnya Dia Datang Juga Ketempat Baginda Raja Setelah Melihat Buah Tersebut Dia Tertarik Dengan Buah Itu Nah Kemudian Dia Menginginkan Buah Tersebut Dan Dibeli Oleh Dia Buah Kecantikan Yang Makan Buah Itu Cantik Waduh Asik Benar Kalau Ada Buah Kecantikan Nah Setelah Itu Sang Permaisuri Mau Membeli Buah Tersebut Bahkan Mau Membeli Pohon Tetapi Baginda Raja Punya Trik Saya Tidak Akan Menjual Pohon Dan Buah Ini Padamu Tetapi Saya Akan Menyerahkan Semuanya Pohonnya Buahnya Termasuk Istanyanya Buat Kamu Apabila Kamu Mau Menerima Tunanganku Akhirnya Karena Itu Buah Kecantikan Ini Permaisuri Luluh Menerima Lamaran Menerima Tunangan Dari Baginda Raja Akhirnya Mereka Bertemu Cuman Setelah Mereka Bertemu Dan Menikah Ini Raja Lupa Pada Pak Dukun Yang Ngasih Mantra Tersebut Lupa Saking Senengnya Mungkin Ya Atau Sengaja Dilupakan Tidak Tau Nah Mereka Merit Akhirnya Dukun Itu Mendengar Bahwa Permaisuri Kerajaan Putri Dengan Baginda Raja Kerajaan Putra Menikah Ini Kaget Dukun Itu Begitu Itu Si Dukun Tau Berangkap Dia Kemana Kerajaan Itu Sedang Pesta Percis Taman Pesta Pelaminannya Pun Didekat Pohon Tersebut Ya Kan Wah Itu Datang Dukun Namanya Dukun Sakti Marah Marah Biar Biar Baginda Raja Kamu Tengah Mengingkari Janjimu Kemarin Kamu Akan Mengundangku Kemarin Dan Setelah Senang Senang Kau Melupakanku Namanya Raja Gengsi Waduh Bahaya Prajurit Tangkap Orang Gila Itu Waduh Disangkap Orang Gila Men Dukun Akhirnya Dikeluarin Sama Prajurit Digotong Itu Dukun Direkus Ya Kan Dukun Itu Mengutuk Kamu Akan Tahu Bahwa Buah Yang Kau Tanampan Yang Menjadi Memikat Hati Baginda Raja Hati Putri Raja Itu Akan Kukutuk Menjadi Buah Yang Berduri Nah Akhirnya Itu Dikeluarkan Mbah Dukun Pulang Ketampung Tiba Tiba Buah Tersebut Berduri Tidak Mulus Lagi Tidak Putih Lagi Apa Yang Terjadi Putri Raja Yang Di Pelaminan Ngamuk Agak Karuan Tinggalkan Raja Ngeruas Semua Pasukannya Pulang Agak Jahat Makanya Jangan Naneh Kalau Ada Yang Menikah Baru Beberapa Setelah Ejab Baul Katanya Bu Baran Emang Dari Dulu Ada Ceritanya Ya Kan Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Buah Durian Adalah Buah Yang Sangat Disukai Orang Karena Memang Mengandung Warna Kuling Telur Dan Dibungkus Oleh Putih Susu Kemudian Luarnya Berduri Itu Karena Akibat Kutukan Dari Sang Dukun Kepada Sang Baginda Raja Yang Tidak Terima Kasih Wanginya Kemana Mana Orang Selalu Menyebut Tetapi Penebaran Wanginya Kadang Dicemok Bau Dureng Jadi Bubaran Itu Karena Mungkin Aroma Bau Dureng Lain Itulah Sebuah Kisah Tentang Asal Muas Mudah Mudahan Jadi Dongeng Penghantar Tidur Dan Penghantar Ngopi Buat Kalian Semua Sampai Jumpa Lagi Dengan Mr. Akang Di Kesempatan Lainnya Dukung Terus Channel Ini Agar Berkembang Dan Bisa Selalu Menghibur Kalian Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarak